Terima kasih telah menonton! Di Padang Bukit Tinggi, lebih tempatnya di Batu Sangkar, lagi jalan-jalan pagi, jadi kita pagi-pagi udah jalan-jalan dengan pemandangan yang dilihat, keren banget, sejuk banget, tapi tujuan utama tetap makan, so habis jalan-jalan ini kita mau pergi makan, dia namanya Sante Padang, makannya di Padang dong, makannya di Padang, langsung aja pokoknya kita ke tempatnya, kemon men. Oke men, setelah seharian makan, sekarang kita ada di Payakumbung. Tahu nggak ada Payakumbung? Nggak tahu, tapi tadi udah ada pelang yang menuju Pekan Baru, kayaknya agak menjauh sih ya? Oh iya, kalau mau ke arah Pekan Baru, itu lewat sini, Payakumbung. Bang Kinang dulu tuh, baru Pekan Baru. Nah, di sini ada sate yang terkenal. Sate dang... Danguang-danguang. Danguang-danguang, asli. Atli. Kebenernya di sini sih banyak nih yang jualan, tapi yang disarankan, yang direkomendasi itu yang nanlamo. Jadi kita bakal makan ke sini, gua sih penasaran sate Padang yang asli itu kayak gimana sih. Lu penasaran nggak? Ya penasaran lah, kalau sate Padang di Padang ya, penasaran lah. Makan sate Padang di Padang, let's go, kita cobain cowo ya. Hal ini di sini sih? Petun-plus baru ia bergerak tengah. Apa itu? Zain bergerak, ayah-lah. Kauk itu masih belum dan juga. Kauk itu dia juga. Kauk itu dia kalau mau ke sini. Kauk itu dia, ya kan. Kauk itu dia, ninguém? Kauk itu sana, kau bisa? Kauk itu dia, aku pada masa. Oh, kak itu dia, dia! Meru-kan dia, dia, dia! Kauk itu dia. Makan-dang-dang, dia, dia. Waduh akhirnya datang juga, ini sate padang dangwang-dangwang Ini bener-bener sate padang asli ya coy Aduh, gue udah ga mampu lagi ngeliatnya, seriusan Pala gue udah gatel Dagingnya sih parah sih Parah, jadi nih kalian bisa liat di luarnya tuh ada bumbu-bumbunya Iya, kayak ada bumbu-bumbunya itu Nanti kita cobain dulu, kita liat nih prosesnya tuh sebenernya kayak gimana Terus dipisah, ini ada lontong, pake lontong ya Iya, udah bawang goreng melimpah Ih gila parahnya bawang goreng Iya parah sih bawang gorengnya Sama kuahnya nih, liat kuahnya yang kental nih Kental banget Udah lah, langsung cobain ya Udah langsung cobain Sate dulu ya Sate dulu, oke Makan cuy Gila-gila Palahnya, palahnya Ternyata di luar itu parutan gelapa ya Ada parutan gelapa, ada palah juga Karena ini prosesnya tuh sampe masak 3 kali coy Pertama, dia rebus dulu dagingnya Nah terus udah itu ditumis Iya, biar empuk, makanya lu makan empuk kan Empuk banget Nah udah itu ditumis sama dia, pake bumbu-bumbu yang tadi tuh Sampai mersep, tapi situ Ditusuk, taruh sini Dibakar Taruh sini Kita pesen baru dibakar, berarti udah tinggal kali memasakkan Jadi ada pupuk kenyal Pupuk kenyal, terus gurinya Waktu ditumis Gurinya sama smoky-nya Smoky-nya waktu dibakar, gila Wah gila sih, patuh Malah ya Ini gue belum pake, ini loh Belum, belum kasih kuah Nah yang bedain sate padang dangwang-dangwang ameng lain tuh Jadi dia dagingnya itu daging lidah sama jantung dicampur jadi satu Oh dicampur jadi satu Iya, makanya gak ada usus, gak ada kulit Iya, gak ada Cuma itu aja dia Gue penasaran sih, pake saus akan lebih enak apa gitu ya Oke ini sausnya Kita cobain sausnya ya Amdan Gila Amdan, gila Beda jauh ya sama yang di Jakarta Jauh, jauh, jauh Ekspektasi sama sate padang di Jakarta ini jauh banget men Dan ini dia beda sama yang Karena kita ada nyugup-nyugup banget tadi sate padang yang puahnya tuh agak merah-merah gitu Oh iya Itu gak pedas Ini gak pedas, karena Kalau misalnya yang sate padang dangwang-dangwang itu beda sama pariaman Iya, beda Nah kalau yang dulu gue pernah bikin video Ajo Ramon sama Geri Itu sate padang pariaman Dia ada pedasnya Makanya warnanya agak merah, kok ini yang sate Gue makan dulu nih, pake sate Oh parah Gak kuat, gak kuat Wah gila Ini enak banget Kombinasinya makin parah nih Bawang gorengnya harum gak? Banget Bawang ya Kurih banget Ini kayak bener-bener dibikin di rumah punya nih, bukan yang pilihan Gue penasaran deh pake itu, kripik singkongnya Ini enak nih Banyak yang suka campur sama kerupuk kulit juga banyak suka campur nih Sama ya waktu dia Ajo Ramon Gak boleh ketinggalan ini Waduh Ya Relakan pak, relakan Coba lu ambil ini nya, yang kerupuk kulit Kerupuk kulit pake si kuahnya Buset Makan cuy Nah ini kalo mau sensasi kerennya-kerennya, stabilin Keripik atau engga, kerupuk kulit Kerupuknya Potong lah, tandet lah ya Potong ya Tandet Oh dua Aduh Aduh Kakal kebebaran saya nih Terima kasih cuaca Anda masing-masing Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh ya tuh, mantep banget Kalo pun ini jauh ya sempatnya, worth it banget menurut gue Dia ini ga ada obat Ga ada obat Ini ga ada obat Kalo misalkan disuruh pilih antara yang Pariaman tadi, atau ini Gue jauh ini Karena memang yang ditawarkan sensasinya berbeda kok Kalo yang Pariaman tuh emang agak-agak pedes Dan kita udah biasa makan kayak di Jakarta gitu kan Ini tuh gak sayang baru banget buat gue Banget ya Kan yang gerobak-gerobakan tuh Kalo misalnya bisa bumunya kayak begini Buh Beli terus gue Mangkal aja depan rumah saya bang Kayak apa anaknya mangkal depan rumah Mungkin kalo yang di Jakarta Kalo ada sate damuang-damuang di Jakarta Boleh kasih rekomendasi Oh iya boleh tuh Dimana? Oh ada yang tau temen kita Temen dia tau Dimana Dek? Di Tanabang Di Tanabang katanya ada Engga Cuma kalo misalnya kalian saking penasarannya Ya boleh coba Di X kalo gak salah Tanabang Jadi ini udah berdiri dari kapan? 1989 1989 Ini udah lama banget Dan masih bertahan Berarti udah pasti enak Udah pasti enak ya Wah gila Dan ini harganya berapa next? Harganya tuh cuma Satu tusuknya 2.500 Dan dia tuh tekniknya Dikasih langsung 30 tusuk kan? Iya jadi dia taro di meja itu 30 tusuk Lu ambil berapa itu yang dihitung Ya tapi kalo udah disajain 30 Seenaknya ini sih gue habis Gue harus habis Iya makanya bisa aja nih Taktik marketing ini Bener Ini oke banget loh Apalagi gue sekali makan Dua-dua kayak gini coy Bosen Kenapa pak lapor atau gimana nih? Enak ya Enak sih Jadi kayak satu tusuk tuh gak cukup gitu loh Walaupun gue makannya udah gila Hari ini udah kenyang Tetep kuat perus gue buat ini Seriusan Kulinar Padang sih bener-bener deh The best Iya Banyak yang nanya kan Padang di Jakarta tuh sama Padang di Padang tuh rasanya gimana sih? Jauh men beda Sate Padang ya? Atau masakan Padang? Semua masakan Padang Beda banget Gede banget Dia bilang yang bedain bumbu-bumbu Pariyaman sama dangang-dangangang tuh namanya pemasak Pemasak tuh kayak bumbu-bumbu yang udah dicampur Rempah-rempah yang udah dicampur Namanya pemasak Pemasaknya itu yang beda katanya Jadi emang disini lebih berani rempahnya sih? Iya rempahnya tuh banyak Campurannya Di Padang pasti lebih berani Duh gue mau nyari usus Gak ada disini Usus, kulit, gila Wah kalo kulit sih gue gak bisa lagi Gak ngerti lagi sih Oh itu bener-bener ini ya? Kulit Yang udah lumer-lumer gitu kan? Apa? Lu bayangin gak kulit di bumbu-bumbu kayak gini? Terus pake saus ini Wah gila Mungkin lu boleh ngasih deh ide ke abang Atau lu buka sendiri Ini kalo nambah kuah bayar gak ya? Gue coba minta kuah ya Bayar gak ya? Kalo gak bayar sih kita mintanya sebastu Gak gitu juga bu Dibilang oke sebastu Melaku disirem Ya gapapa lah gue jajelatnya Nambah lagi udah kayak Datang baru Dan ini gratis coy Gratis ya? Gampang ya Gila sama Sebastu Ya gak sebastu Jadi pertama ngomongin Gratis sih Oke bang sebastu Tau diri juga ya Maaf ya Tolong ya Tuh bawangnya dikasih lagi di atasnya Bagi dong next Boleh Makan satu-satu tuh gak bisa ya? Ya kalo misalnya satu dia cukup tipis sih buat gue Iya emang tipis sih Nah potongannya memang tipis Makanya gue sekali makan dua-dua gitu Tapi enak tipis gini jadi kayak Berasa Karena bumbunya semuanya kena Iya Kalo tebel kan susah kan dia meresap Udah masih panas banget lagi Masih panas banget kue Ini beruot tuh Wah Sudah tiga Pasangnya Ini masangan Menurut gue ini salah satu makanan yang terenak yang kita makan di Padang sih Wah Iya Dari kemarin kita makan di Padang Ini salah satu yang enak Iya salah satu yang top listnya Makanya gue bisa bilang kalo untuk santai Padang ini gak ada obat Kan lu liat kan Taruh 30 Abis kan Abis 30 Apa gue bilang Abis men Thank you udah nonton episode yang ini Kita bakal makan lagi ya Pastinya Makan lagi Thank you udah nonton episode yang ini Jangan lupa di like Jangan lupa di share Nah ini penting banget nih Mesti di share ke temen-temen Dan jangan lupa komen Terakhir jangan lupa subscribe channel gue dan MG Dalena Karena video collab kita di Padang tuh banyak banget Jadi jangan lupa subscribe channel kita berdoa Oke See you di episode yang lain dalam men Ciao Lu mau gak? Mau lah Oke Mau lah Marah gitu jawabnya Santai dong Jangan ngegas gitu dong Nih Cembain Mau lah Gimana? Uuuuh Coba Udah masih ngomong ya Bukanya tuh dibalikin Uuuuh Kayak capek ya Lu udah tau ini enak Gila Ketuk gain everywhere Ketuk ngomong PAOLA 다들 L enrollment sih Hahahaha Terima kasih telah menonton!